Hai surprise enggak juga tidak kanyang Assalamualaikum selesai untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe udah 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 kan udah minta lagi yang atasnya dilepas surprise Hai guys jumpa lagi dengan Lesti dan Bilar kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar hubungan mereka berdua yang makin hari tentu makin spesial makin hari makin menarik kabar terbaru dan terupdate dari mereka di hari ini ada cerita yang cukup menarik dimana si dedek pas live IG ternyata ternyata dia itu keceplosan guys keceplosan apa keceplosan tentang hari pernikahannya tentu saja hal ini membuat kita jadi penyasaran ya karena celdasnya para netter sekalian yang mancing didek sehingga dia sampai keceplosan kalau apakah dan bagaimanakah yang mereka lakukan sehingga dedek Lesti akhirnya tak sadar mengungkapkan hari pernikahannya itu yang udah dekat rupanya guys inilah pertanyaan yang akhirnya membuka tabir dari pernikahan dedek Lesti yang udah dekat itu dedek nikah udah lepas behel jawab si dedek udah kan dedek bentar lagi yang atas mah dilepas eh keceplosan tapi pasang muka slow wew celdasukan guys ya bentar lagi kan ya hal itu menunjukkan bahwa tak lama lagi si dedek Lesti akan segera menikah karena dia akan lepas behel langsung diubeni sama netter yang menyadari akan keceplosan sang idolanya wah pastinya seru banget dan bikin kita semua pada kesemsem lanjut pertanyaan selanjutnya yang di live itu mungkin lepas dari perhatian kalian semua panggernya kapan dibuka dek wow panggernya ini tentunya lebih kejelasan ya dedek kemudian menjawab juga si dedek Lesti pokoknya dua bulanan atau tiga bulanan lagi kalau yang atas katanya guys wow 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 berarti ya tinggal menghitung hari ya bahwa pernikahan si dedek Lesti dan banggi udah bener-bener matang tak hanya ungkapan dari si dedek ternyata kenyataan berbicara seperti itu bahwa sebentar lagi titik Lesti akan segera bersiap-siap dan rencana pernikahan itu semakin nyata dan tak perlu diragukan lagi oleh kita sekalian karena tentunya dengan penjelasan ini menjelaskan bahwa rencana Lesti dan Bilar untuk segera mengesahkan hubungannya sudah terencana sedemikian rupa termasuk bugi BRCDD aja udah direncanakan dilepas sebelum akhir arah nikahannya dengan bangbi tentu ini artinya bahwa Lesti dan Bilar udah gak ada pager lagi guys ya saat mereka udah bersama tentu keseruan ini kegiatan inilah yang kita tunggu kabar-kabar ya akhirnya menguat kapan sih mereka akan segera bersiap-siap dalam rangka kita mempersiapkan pernikahan Lesti dan Bilar itu ya itulah hari yang sebenarnya kita semua pada menunggu walau tak secara pasti si dedek Lesti menyebutkan hari dan tanggal pernikahannya paling tidak kita tahu kapan pernikahan itu akan digelang tinggal berapa bulan lagi tinggal berapa hari lagi pokoknya pada intinya ketika BHCDD udah lepas berarti tanda-tanda itu semakin nampak dan nyata tentunya guys bagaimana menurut kalian seru tidak ya inilah sesuatu yang terkadang lepas dari perhatian kita tetapi keceplosan ini sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa si dedek dan Bangdi sudah merencanakan hari bahagia mereka hari peningkat Lesti dan Bilar dengan sangat matang sempurna berarti keluarga Bilar yang pulang ke Medan semuanya dalam rangka persiapan hal itu semua dan disini tentunya pula mereka yang menjadi Lesti dan Rizky Bilar sudah secara diam-diam akan memberikan surprise kepada kita menyiapkan hari bahagia itu karena Bilar pernah mengungkapkan kepada kita bahwa dia tidak akan mengumbar omongan tetapi akan membuktikan dengan ucapan jadi dia akan lebih sering bertindak dari pada ngomong tentu hal itulah yang akhirnya membuat kita paling tidak bisa menyimpulkan jalannya cerita dan kisah kita Lesti dan Bilar apalagi kalian yang masih meragukan dan bertanya persiapan pernikahan mereka tentu dengan hal ini keceplosan yang tak disengaja sesuatu yang berada di bawah alam sadar itu biasanya adalah sesuatu yang jujur dan ketika live terkadang orang keceplosan mengungkapkan sesuatu yang tak disengaja itulah adalah kejujuran tapi marilah kita lalu dan selalu selalu mensupport mereka dan doa bagi mereka doa yang terbaik itu saja terima kasih telah menonton yuk bye bye bye